Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut yang bagus atau ciri-ciri burung perkutut yang bersuara bagus dan jangan lupa subscribe like komentar video di bawah ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan tak lupa pula saya ucapkan semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah diberi kesehatan selalu untuk kita semua ciri-ciri burung perkutut dengan suara bagus ciri pertama yang bisa ditemukan pada burung perkutut lokal adalah di bagian kepala di bagian tubuh dibandingkan dengan jenis burung-burung perkutut lain kepala burung perkutut dengan suara bagus cenderung lebih besar biasanya ukuran yang kepala ini menandakan bahwa otaknya juga besar jadi kita bila mana kita memilih burung perkutut lokal yang bagus adalah perkutut yang kepalanya besar karena menampung otak-otak yang besar di dalam tempurung burung perkutut tersebut dan pilihlah hidung-hidung dengan ciri-ciri yang bisa dilihat dari ukuran hidung dimana untuk kualitas suara yang bagus maka burung perkutut tersebut memiliki ukuran hidung yang besar seperti burung perkutut pada umumnya ada yang kecil ada yang besar dan pilihlah yang burung perkutut seperti burung merpati pos yang hidungnya agak besar dimana ukuran hidung ini menandakan bahwa pernafasan lebih kuat dan mampu menggayar mampu manggung mampu berbunyi atau rajin bunyi lebih panjang dan lebih sempurna pilihlah ukuran tubuh burung perkutut lokal dengan kualitas suara yang bagus tubuhnya itu adalah profesional bisa dilihat dari ukuran tubuhnya dimana ukuran tubuhnya itu profesional dari leher kepala kaki ekor itu profesional tubuh yang besar ini menandakan bahwa fisiknya kuat untuk bisa diikutkan lomba jadi belilah tubuh yang profesional tapi besar jantung istilahnya jantung itu seperti apa bunga bunga pisang bunga buah pisang seperti itu dan pilihlah paruh pahluk untuk paruh atau cucuk ciri selanjutnya bisa dilihat dari ukuran paruhnya biasanya burung perkutut dengan suara bagus memiliki ukuran paruh yang panjang panjang meruncing memiliki ukuran paruh yang tidak beracak-acakan paruh panjang ini bisa membuat burung perkutut rajin rajin berbunyi lebih banter lebih kuat lebih strong ada bentuk paruh simetris dan berukuran besar beserta profesional jadi belilah paruh yang panjang meruncing jadi seperti itu istilahnya bila mana kita memilih baruh yang panjang meruncing bagian meruncing itu bisa membuatkan power atau membuatkan suara yang merdu dan ditopang dengan hidung yang besar sehingga burung perkutut itu mengeluarkan suara kong maupun suara yang ngebas maupun berpower dan pilihlah bola mata burung perkutut lokal dengan suara bagus juga memiliki bola mata bulat dan surat mata yang tajam selain itu matanya pun terlihat lebar lehar bercahaya melotot bola mata yang besar ini menandakan bahwa burung ini sering melihat mangsa dan kejauhan dan rata-rata bola mata yang besar bersih mengkilat itu menandakan burung perkutut itu fighter atau burung itu petarung dan pilihlah lingkar garis hitam kemudian ciri-ciri yang yang selanjutnya adalah memiliki lingkar garis hitam atau bagian lurik selalu tampak jelas dan tegas jadi lurik-lurik di tubuh burung perkutut tersebut itu tampak lurik jelas antara hitam coklat dan abu-abunya itu jelas atau kontras pilihlah leher ciri perkutut lokal dengan suara bagus pun bisa dilihat dari ukuran lehernya dimana burung perkutut dengan suara bagus memiliki leher yang panjang leher yang panjang tetapi untuk perkutut lokal alam itu rata-rata lehernya pendek tapi pilihlah yang leher panjang akan berpengaruh kualitasnya karena dia akan memompah dari tembolok ke leher ke paruh itu gelembungnya itu akan membuat power burung perkutut tersebut membuat alunan atau anggungan burung perkutut tersebut itu bisa menjadi kuat dan menjadi keras maupun lantang sehingga mengeluarkan suara yang indah dan mengeluarkan suara yang ngekong istilahnya kongnya di belakang itu akan jelas seperti itu dan perbedaan burung perkutut lokal jantan dan betina sebenarnya untuk membedakannya burung jantan maupun betina cukup sulit oleh sebabnya di video sebelumnya saya sudah pernah mengulas tentang tersebut dan cara merawat perkutut lokal atau untuk merawat perkutut lokal yang menghasilkan suara yang bagus maka cara merawat burung perkutut lokal pun perlu diperhatikan sebelum memeliharanya sebaiknya ketahui lah terlebih dahulu jenis kelamin dari burung perkutut tersebut pilihlah perkutut jantan jika kamu sedang sedang mendengarkan anggungannya anggungannya bermacam-macam mau pilih anggungan yang kecil maupun anggungan yang besar atau anggungan yang sedang saja seperti itu dan ciri burung perkutut bagus dan dari jenisnya ada beberapa macam penjelasan tentang burung perkutut burung perkutut pun mempunyai kicauan yang maksudnya mempunyai anggungan yang indah jenis-jenis burung perkutut tersebut ciri-ciri burung perkutut yang bagus untuk dipelihara antara lain adalah memiliki ukuran kepala yang besar itu yang tadi yang saya jelaskan tadi kedua tubuh yang besar dan leher yang kekar panjang tiga paruh burung yang panjang keempat leher warna abu-abu punggung yang menonjol jadi punggungnya itu menonjol dari antara leher bagian atas dan punggung itu ada tonjolannya dan dada membusung fisik yang profesional cara mempunyai harap burung perkutut perumahan terkadang gampang-gampang sulit untuk menggacorkan atau menaikkan birahi atau emosinya seperti itu penjelasan tentang burung perkutut burung merupakan salah satu bentuk hewan peliharaan yang sangat digemari untuk eh kaum di Indonesia ini entah itu perdesaan maupun perkotaan seperti itu tiga jenis burung perkutut yang mampu mengeluarkan suara-suara yang merdu suara-suara yang indah suara-suara yang eh maksudnya memiliki suara yang berpower ada banyak sekali perkutut yang mempunyai karakteristik berbeda dibawah ini adalah beberapa bentuk ciri fisik maupun bentuk badan maupun bentuk kepala dan lain sebagainya kesatu memilih ukuran kepala yang besar pertama-tama carilah burung burung perkutut yang memiliki kepala besar perkutut yang memiliki kepala besar umumnya memiliki otak yang lebih besar dan pintar aserta menjadikan lebih mudah untuk dilatih kemana-mana entah itu dilatber entah itu dilat latihan prestasi maupun lomba nasional yang kedua tubuh yang besar dan kekar perkutut yang mempunyai tubuh atau badan besar dan kekar adalah salah satu ciri burung perkutut yang akan kita pilih tubuh perkutut yang besar merupakan salah satu tanda ketahanan tubuhnya kuat dan ciri fisiknya kuat dan tidak mudah sakit yang ketiga paruh burung yang panjang jadi belilah paruh burung perkutut itu yang panjang entah itu kita dari ambil dari ombyokan entah itu dari tangkapan alam maupun tangkapan hutan maupun dari penjaring maupun dari pemikat burung perkutut yang mempunyai paruh panjang umumnya akan mengeluarkan suara yang lebih merdu tidak hanya itu saja perlu dengan paruh panjang akan cenderung lebih sering mengeluarkan suara dan tidak akan diam-diam jadi ilmu titan dari nenek moyang kita terlebih dahulu kalau kita disuruh memilih untuk paruh panjang itu umumnya itu mengeluarkan suara yang merdu mengeluarkan yang suara yang khas burung perkutut yang indah alunanya entah itu irama lagunya entah itu power maupun dari sisi suaranya yang lain yang keempat leher warna abu-abu pilihlah meskipun setiap perkutut mempunyai corak yang berbeda burung perkutut yang bagus jenis biasanya mempunyai bulu di leher yang berwarna abu-abu abu-abu yang melingkar dan menutupi leher dengan indah jadi lorek-loreknya abu-abu dan hitam dan anu-anunya itu harus simetris atau harus kontras pilihlah punggung yang menonjol seperti itulah nenek moyang kita terlebih dahulu kakek-kakek kita menyuruh kita untuk memilih burung perkutut yang punggungnya menonjol perkutut yang bagus ini juga mempunyai punggung yang menonjol apabila terlihat dari samping punggung tersebut menandakan bahwa tubuh mempunyai kekuatan tulang yang bagus jadi agak kalau dikaturangkan itu kayak kayak seriwiti seperti itu biasanya burung seperti itu mempunyai anggungan yang bagus dan menandakan menandakan ketahatan tubuhnya kuat dan power untuk mengeluarkan suara anggungannya itu biasanya bagus dan lebih berpower dan lebih mengeluarkan irama lagu yang bagus yang keenam dada membusung burung perkutut yang sehat juga biasanya mempunyai dada yang membusung apa artinya dada yang membusung yang tersebut merupakan tanda bahwa kemampuan pernafasan yang sangat baik dan tidak akan mudah untuk sakit jadi dada yang membusung itu akan mengeluarkan power maksimal dan tidak mudah sakit dan pernafasan yang kuat seperti itulah dan ciri-ciri fisik yang lain adalah fisik yang profesional sama seperti makhluk hidup yang lainnya burung perkutut bagus juga memiliki fisik yang profesional tubuh yang profesional adalah salah satu tanda bahwa burung perkutut tersebut sehat dan tidak mempunyai gangguan atau masalah pada tubuh atau ciri fisik burung perkutut tersebut selain itu kita harus memilih ukuran kandang burung perkutut merupakan ukuran kandangnya adalah ukuran kandang yang seperti sangkar mataraman sangkar kubah dan lain sebagainya selain itu kita juga pilih jenis makanan setiap burung tentu menyukai biji-bijian entah itu jiwawut otak milat putih milat merah gabah beji sawi gotem dan lain sebagainya yang keempat kita harus selalu menjaga kebersihan kebersihan kandang adalah kita harus memilih kandang kandang yang bisa dibersihkan dengan rutin entah itu seminggu tiga kali entah itu setiap hari tergantung selang waktu kita untuk membersihkannya kandang tersebut demikian ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan dalam memilih burung perkutut yang bagus tentang hal suaranya tentang hal anggungannya dan lain sebagainya semoga saja bermanfaat ulasan-ulasan dari saya ini ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya ya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik saja buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan tak lupa pula semoga saja kita semua selalu diberi rahmat dan hidayah kepada kita semua selalu diberi banyak rezeki selalu diberi kesehatan selalu di dunia maupun di akhirat tentang sukses selalu di dunia dan akhirat salam rahayu salam kumania salam silaturahmi salam persahabatan salam binika tunggal ikan salam empat seduluran salam kekeluargaan dari Sabang sampai Merogai dan tak lupa pula jangan lupa subscribe like komentar video bawah ini untuk berlengganan video selanjutnya dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati